Intro Halo everybody Good morning How are you today? I'm fine Thank you Wah, anak-anak sudah pada mandi semua? Wah, sudah ya? Sudah pada salapan? Oke, ada yang sudah, ada yang belum nih Oke, nanti yang belum setelah belajar boleh salapan, oke? Nah, sekarang sebelum kita mengawali semua pelajaran kita hari ini Kita mau berdoa dulu Yuk, kita sama-sama berdoa yuk Pock your hands and close your eyes Lord, thank you for today Thank you for our father and mother Thank you for our teachers and friends Bless us in Jesus' name Amen Wah, semua anak-anak itu berdoa? Good job Nah, hari ini kita mau mengucapkan Siapkan golden word Wah, golden word kita ya Oke Semua anak-anak boleh stand up Stand up Berdiri semua Yuk, sama-sama yuk Terambil dalam Lukas 15 Ayat 9 Bersuka citalah bersama-sama dengan aku Nah, akunya itu siapa ya? Akunya itu adalah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan Kita akan menyanyikan satu pujian Oke, musik Yesus Di dalam rumahku Senang-senanglah 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 Yesus Di dalam rumahku Senang-senanglah Senang-senanglah When Jesus gendau kemelit Happy-happy home Happy-happy home Happy-happy home When Jesus in the family Happy-happy home Happy-happy home Ya, Jesus merek Garnet Kusi-kusi Hei Kusi-kusi Hei Kusi-kusi Hei Ya, Jesus merek Garnet Kusi-kusi Hei Kusi-kusi Hei Wow, ini bagus ya Iya Sekarang kita akan bersama-sama berolahraga Siapa yang suka olahraga? Wah, semuanya suka ya Oke Oke anak-anak Hari ini kita akan berolahraga Tapi sebelumnya kita akan melakukan pemanasan Oke, sekarang siap Ambil posisi siap Terus Tangan dipinggang Kakinya dibuka sedikit ya Sekarang kita akan palingkan badannya ke kiri dan ke kanan Mulai Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Sekarang kita akan bungkukan badannya Ikuti mis Kita hitung sama-sama Mulai Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Oke Sekarang kita akan berolahraga Musik Angkatlah lenganmu Tuwaga Turunkan lenganmu Tuwaga Rentangkan tanganmu Tol, to, to Kepala ke kanan, kiri Letakkan ke lutut Putar-putarin Pelan-pelan Diputar-putar Letakkan tanganmu Ke atas tinggal Pusing, pusing Tujuh keliling Angkat tangan di pinggang Cuk, cuk, cuk Kedua tangan genggap Di depan Tendengkan kakimu Syuk, syuk, syuk Lompat tinggi ke langit Syuk Tuwaga Angkatlah lenganmu Tuwaga Turunkan lenganmu Tuwaga Rentangkan tanganmu Tol, to, to Kepala ke kanan, kiri Kepala ke kanan, kiri Kepala ke kanan, kiri Letakkan ke lutut Putar-putarin Pelan-pelan Diputar-putar Letakkan tanganmu Ke atas tinggal Pusing, pusing, syuk, 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 syuk Bagaimana olahraga Bagaimana olahraganya Bagus ya Iya Semua pasti senang Kenapa kita harus berolahraga Supaya tubuh kita tetap sehat Oke Sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yang akan dibawakan oleh Miss Oji Miss Oji silahkan Syaowom Anak-anak Hai Apa kabar Nah saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Anak-anak Buka telinganya lebar-lebar Pasang matanya ya Yang baik ya Dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Firman Tuhan saat ini terambil dalam Matius pasal 7 Ayat 24 sampai 27 Nah dalam firman ini Ada dua macam dasar Ada perempamaan yang Tuhan Yesus ceritakan Nah ada dua keluarga Yang sedang membangun rumahnya Nah ada seorang bapak bersama anak-anaknya Dia menggali Menggali batu Di atas tebing batu ya Dia menggali untuk membangun rumah Terus datanglah bapak yang satu ini Dia bilang Kok kamu bangun rumahmu di atas batu Pasti akan lama jadinya rumahmu itu Dia bilang tidak apa-apa Biar lama tapi aku percaya Nanti rumahku ini akan kokoh-kokoh berdiri kuat Terus dia bilang Tuh lihat Aku membangun rumahku di atas sana-sana Pasti akan cepat Eh jangan Bapak yang satu itu bilang Jangan Nanti rumahmu Rumahmu itu banyak pasir Pasir Nanti cepat teroboh Bahaya Ah tidak Aku pasti bisa Rumahku pasti tetap bagus Amanat Bapak yang tidak dengar-dengaran itu Dia menggali Tanahnya ya Gampang karena tanahnya lembek Dia bangun Sementara bapak yang satu itu Dia susah payah Angkat tanahnya Gali batunya Sementara yang satunya dia membangun Membangun Mereka semuanya semangat membangun Angkat batu Sementara lagi Palu-palu ya Semuanya semangat membangun Membuat rumah Tarik-tarik Ya ayo Semangat semuanya Weh sudah mau selesai Ya Rumahnya sudah mau jadi Yeay Bapak yang membangun rumahnya di atas tanah Di pasir dia bilang Yes rumahku sudah jadi Sebelum hujan Sudah jadi rumahku Yang di atas batu dia bilang Nah ayo Semangat nak Kita juga harus cepat-cepat selesaikan Sebelum hujan Supaya kita bisa Berteduh di dalam rumah Nah Akhirnya rumahnya jadi Sebelum hujan Mereka meninggal Meninggali rumahnya ya Dia menempati rumahnya disitu Nah Turunlah hujan Hujannya Semakin beras Mereka cepat-cepat memindahkan barangnya Masuk ke dalam rumah Dia pindahkan barangnya Masuk ke dalam rumah Anak-anaknya semua Yang bapak yang tidak taat ini Dia santai-santai Untuk rumahku sudah jadi Amin Deras mulai Amin yang kencang mulai Berhembus Terus hujan Air sungai mulai meluat Mulai naik Bahaya ya Kalau air sungai mulai naik Tapi lihat ini bapak yang membangun rumahnya di atas batu Dia aman-aman Dia tidak takut Karena dia bilang Pasti rumahku kuat Tidak akan Terobos Saat dibangun di atas batu Sementara Yang membangun rumahnya di atas pasir Anaknya sudah menangis Bapak yang kenapa menangis Lihat itu air sudah masuk ke dalam rumah Astaga Apa yang terjadi Bahaya Ayo kita cepat menyelamatkan diri Mereka cepat keluar dari rumah itu Bapak itu cepat-cepat mengambil tali Dia mau selamatkan rumahnya Supaya rumahnya tidak terbawa air Dia mau cepat-cepat Dia mau ambil tali Dia mau selamatkan rumahnya Kira-kira rumahnya selamat tidak ya Uduh Untung bapak yang satunya itu baik hati Dia mau tolong keluarga yang sudah Ini Sudah hampir mati Ternyata rumah itu tidak bisa diselamatkan Rumahnya Rumahnya apa Rumahnya terbawa air Rumahnya terbawa air Terus Sudah itu bapak yang tadi itu hampir juga terbawa air Untung dia cepat-cepat memegang tali Yang dilemparkan oleh bapak yang satunya Ditarik 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 Iya Selamatlah dia Oh kasihan ya rumahnya ya Rumahnya hancur Dan terbawa oleh air sungai Kasihan ya rumahnya ya Nah Itulah tadi cerita Dari dua orang bapak Satu membangun rumahnya di mana tadi Di atas batu Dan yang satunya di atas pasir Mana yang kuat Yang pasir atau yang batu Iya Yang batu lebih kuat Rumahnya kokoh Sementara yang dari pasir rumahnya tidak kokoh Terbawa air saat air sungai meluat Nah dari cerita firman ini Kita belajar apa Ayo Iya Kita belajar bahwa ada dua orang yang taat dan tidak taat Tidak taat Padahal satunya dia sudah melakukan firman Tuhan Yang satunya tidak melakukan firman Tuhan Makanya saat kita melakukan firman Tuhan Pasti kita akan tetap berdiri teguh Berdiri teguh Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan Kita tidak taat Pasti kita mudah dirayu sama siapa? Yang jahat itu? Sama iblis Nah anak-anak juga harus taat ya Dengan dengaran sama siapa? Sama mama dan pa? Dan papa Kalau saat ini kita disuruh tinggal saja di rumah Kalau tidak penting-penting Jangan keluar ya Anak-anak dengarkan Jangan Aku mau ke mall Aku mau jalan-jalan Sudah lama tidak main-main No, 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 no Anak-anak harus tetap taat Taat Kalaupun anak-anak keluar Jangan lupa pakai masker Dan rajin mencuci tangan Mencuci tangan Oke? Good job Itulah cerita firman kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Buat hari ini Engkau sudah memberkati kami Sehingga kami boleh mengikuti kegiatan kami dari awal hingga akhir Terima kasih Tuhan Yesus Haleluya Amin Oke anak-anak bye-bye Sampai ketemu lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.